perkenalkan saya Tria dari kelompok 3 disini saya akan menjelaskan bagaimana caranya merangkai sistem yang terhubung atau terkoneksi dengan IOT, jadi ada beberapa komponen yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama ada ISP32 ISP32 ini merupakan microcontroller yang sudah terintegrasi dengan wifi dan memiliki fitur yang lengkap serta kinerja yang tinggi kemudian disini ada papan PCB atau board yang digunakan untuk menghubungkan komponen elektronika selanjutnya ada resistor resistor disini adalah merupakan penghambat agar arus yang diterima oleh LED tidak terlalu besar kemudian selanjutnya ada LED disini LED adalah komponen yang digunakan sebagai indikator keberhasilan disini juga ada buzzer, buzzer juga digunakan untuk indikator keberhasilan selanjutnya ada kabel jumper yang digunakan untuk menghubungkan arus yang di setiap ujungnya memiliki konektor atau pin konektor disini juga ada kabel USB yang digunakan untuk mentransfer data tematik atau gambaran dari rangkaian yang telah kita buat disini kita menggunakan ISP GND arus minus akan terhubung ke papan PCB kemudian GND arus positif akan terhubung ke pin yang ada di ISP jadi kita akan menghubungkan arus negatif dari GND ke PCB kita pilih gnd kemudian selanjutnya kita dapat memilih untuk arus pin ini pin positif ini ke pin nomor G12 G14 atau G27 dan disini saya menggunakan pin G14 agar rangkaian kita terintegrasi dengan IoT kita harus menggunakan aplikasi billing ada dua langkah atau dua proses yang harus dilakukan yang pertama adalah billing yang ada di komputer yang kedua adalah billing yang ada di smartphone langkah awal dalam membuat data di link web ini yang pertama kita harus membuat di new template kemudian kita membuat namanya disesuaikan kemudian selesai kita masuk ke data stream kita akan membuat data stream selanjutnya pilih digital pin kita dalam kelompok 3 menggunakan pin nomor 12 kemudian kita create setelah selesai membuat data stream kita harus menyimpan kita disimpan kita masuk ke device kita buat device baru menggunakan template yang telah digunakan disesuaikan saja lalu dibuat setelah itu kita akan mendapatkan template ID template name dan token kita akan memasukkan token yang kemudian akan dimasukkan ke billing example browser yang ini tapi sebelum itu kita harus menyesuaikan dulu ISPAPM kita gunakan karena disini menggunakan ISP32 kita klik saja ISP32 menggunakan wifi setelah itu kita akan masuk ke template ID ini kita kopas saja masukkan di billing example browser kita gunakan disini kemudian template name setelah itu kita kopas dan masuk ke sini setelah itu kita masukkan tokennya setelah selesai kita akan mendapatkan syntax seperti ini disini sudah ada LED non-off ISP32 kita kopi setelah kita kopi kita akan masuk ke Arduino IDE bila telah telah membuat sintak di billing example browser kita masuk ke Arduino IDE dan harus memastikan bahwa ISP ini sudah sesuai kemudian kita hapus saja lalu masukkan sintak yang telah dibuat tadi kita lihat bahwa disini sudah muncul LED on and off ISP32 kita masukkan saja wifi yang kita gunakan kemudian tidak lupa untuk password wifi nya jika sudah selesai kita akan upload dengan mengklik tombol ini jika upload sintak sudah selesai kita akan mencoba sambungkan ke billing IoT disini kita akan membuat billing yang ada di smartphone langkah pertama kita mengklik sistem yang telah kita buat klik dan kita pilih button kita pilih switch kemudian data stream kita sesuaikan dan sudah selesai setelah itu selanjutnya yaitu kita akan mencoba sistem kita menggunakan smartphone yang telah terinstall billing IoT kita buka kemudian disini ada program yang telah kita buat kita harus memastikan bahwasannya program yang kita buat wifi nya terhubung kemudian kita klik dan disini akan muncul tombol on off setelah itu kita akan mencoba setelah rangkaian terintegrasi dengan IoT kita akan melakukan semua percobaan atau pengulangan disini ada percobaan jarak dekat 1 sampai 2 meter jarak sedang 50 meter jarak jauh 100 meter dan jarak sangat jauh yaitu 3 kilometer lebih dari 3 kilometer untuk di kolomnya disini ada kolom percobaan keberhasilan, kegagalan, dan waktu instruksi untuk percobaan setiap jarak itu menggunakan 10 kali pengulangan dan untuk jarak dekat rata-ratanya adalah 0,30 detik dengan keberhasilan 100% untuk keberhasilan ini kita menggunakan rumus akurasi penerimaan perintah atau instruksi dengan rumus seperti di atas ini ini yaitu 1 dikurangi jumlah percobaan dikurangi jumlah percobaan berhasil dibagi 10 atau jumlah percobaan dikali 100 dan didapatkan keberhasilan 100 disini untuk jarak sedang waktu instruksi raratanya yaitu 0,80 dan juga disini ada rata pada jarak jauh yaitu raratanya 0,99 dan sangat jauh yaitu 0,9 jadi waktu instruksi ini dipengaruhi oleh sinyal wifi apabila sinyalnya bagus maka waktu instruksi yang diterima adalah akan bagus juga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati